Intro Selamat sore para netizen menampun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi Bagi kita semua Ya Persetuluan antara PKB Dan PBNU semakin Memanas begitu kan ya Saling singgung suana Suasana saat ini begitu Artinya apa? Artinya Caimin versus Gus Ipul Ini sangat menarik begitu kan Lama-lama si PBNU Tidak lagi ngurusi Keagamaan Si PKB tidak lagi ngurusi Masalah politik Kalau sudah kedua-duanya saling memanas Artinya apa? Artinya Ya si PBNU yang ngurusi masalah PKB Yang PKB masalah ngurusi PBNU Bisa saja ini saling sindir sana sini Ini begitu kan Ini PKB bukan milik PBNU Gus Ipul CS Disarankan dirikan partai baru Ini kan ngeri disitu Begitu Udahlah bagi kami Gak usah lah PBNU Yang seharusnya tidak Apa namanya Keluar dari zona Ini Begitu kan ya Keislaman Ngurus masalah sosial Keagamaan disitu Begitu kan Si PKB biar fokus pada Masalah politik yang ada Ya Konstituen yang ada Dan sebagainya Masyarakat sudah paham Ya Bagaimana Perseteruan seperti ini Begitu kan ya PKB dan PBNU Itu sejak dulu Begitu Jangankan ya Masalah soal ini Ya Bahkan si Gus Ipul Waktu kampanye pilpres saja Mereka kemana? Dan itu yang dipertanyakan oleh Cak Imin Begitu ya Tiba-tiba Mau mengambil alih PKB Ya jauh mereka Secara rasional mereka jauh Begitu Makanya Sampai hari ini Kalau Pansus Haji Yang kemudian Ya Dijadikan sebagai Gorengan oleh Cak Imin Ya Kalau memang terbukti Diantisnya di lapangan Ya mengapa tidak Begitu Pansus Haji Yang kemudian Apa namanya Yang saat ini Ya Yang Lagi di Apa Dibicarakan di DPR Begitu Kalau itu sebagai Gertakan Lalu kemudian ada Gertakan balik dari PBNU Saya kira Jauh Begitu kan Masa Satu gerbong kok Membicarakan soal itu Gimana sih Masalah politik ini Begitu kan Saya kira PKB dan PBNU Gak usah lah ya Ini kan ruang publik Begitu kan Seharusnya ruang publik itu Tidak usah Diumbar ambil masalah itu Kalau Gus Ipul ingin Mengambil alih PKB Ya Harus menjadi kader dulu Begitu kan Sesuai dengan IDRT mereka Ya Tidak mungkin Tiba-tiba PKB sudah besar Mau diambil alih Siapa ketuanya Nanti Ya inilah politik Yang ada saat ini Begitu kan Bagi kami Hanya gertakan Kepada Gus Imin Saja Gus Imin Tidak pernah takut Masalah soal itu Begitu Dan Gus Imin Sudah mengatakan Mungkin saya tidak akan Apa namanya Menjadi kutu umum lagi Karena saya ini terpilih Katanya Begitu kan Ya memang Secara IDRT Memang terpilih Oke Tidak ada masalah Begitu kan Tapi bagi Gus Ipul Mereka kepanasan Ya inilah politik Yang ada Ini PKB Bukan milik PBNU Gus Ipul Disarankan Dirikan partai baru Benar gak Berani gak Gus Ipul Buat partai baru Ya Mana berani Mereka Begitu kan Sekarang Mau buat partai baru Ya Ini sudah Apa namanya Sudah jauh Begitu kan Artinya secara logika Bahwa Kalau Gus Ipul Mau buat partai baru Partai apa Ya Tidak ada yang minat disitu Wong ketuanya Gus Ipul Kok begitu kan Politiknya saja Sudah Tidak Tidak Seperti itu Begitu kan Ingin Ingin Begal partai terus Ya Artinya Secara logika Bagi kami Kalau PBNU Gentle Ya Terus kemudian Gus Ipul Gentle Disitu ya Buatlah partai baru Untuk penyengi PKB Begitu kan Ya Itu semakin oke Begitu kan Ya Makanya Ini fokusnya Dalam bidang apa Begitu Dalam artian bahwa PBNU sekarang Fokusnya apakah Ngurusi masalah politik Atau ngurusi apa Ini yang justru Dipertanyakan Nah Publik sekarang Sudah dihebohkan Masalah soal itu Begitu kan Ya Ya Bandingkan dengan Muhammadiyah Dengan PAN Ya Tidak ada mereka Ribut masalah soal itu Kalau kita bandingkan Ya Secara politik Di dalamnya Pasti ingin Ya Ingin menjadi ketua ini Menjadi ketua itu Wajar ya Menusiawi Disitu Begitu Ini komentar dari Netizen Mari kita baca ya Gus Ipul CS Begal partai Ini komentar-komentar Dari Netizen Begitu kan ya Ada yang mengatakan Bikin partai lagi Silahkan Kalau berani Ini baru benar PBNU hanya Memfasilitasi Dan melahirkan Dan mendirikan PKB Adalah KIKNU Perorangan Karena menurut Undang-Undang bahwa Organisasi seperti PBNU Tidak bisa Mendirikan partai Dan Gus Dur Yang punya gagasan Pieto Ipul Itu ya Cek Raku Sikap Katanya Begitu Ini komentar-komentar Netizen Begitu kan Ya Bagaimana yang Apa namanya Yang sekarang ini Yang sudah dijelaskan Buat partai baru Ya silahkan Begitu kan Tapi ya Eksistensi dari partai baru Ya jauh mereka Di ambang batas saja Sudah mereka Tidak lolos Begitu kan Ya kita lihat saja Bagaimana partai Glora Partai PSI Begitu kan Itu sudah anaknya Jokowi yang turun loh Begitu Menjadi ketua umum Mereka tidak lolos-lolos Ya kalau Gus Ipul Mendirikan partai baru Siapa pengikutnya Begitu kan Ya kita lihat saja Bagaimana P3 Ya Yang mending Menurut saya pribadi Ambillah P3 disitu Begitu kan Apa namanya Untuk menjadi Ketua dan sebagainya Lalu kemudian Ya Perbesar Saingi mereka PKB Begitu Ya saya kira Ya tidak logis lah Mengambil partai Seperti itu Dengan cara Cara pansus itu Begitu kan Tidak logis Di era demokrasi modern Emang caimin dianggap Bodoh ya Emang yang lain Partai-partai Apa kader-kader Partai PKB Emang bodoh Tidak semodoh itu Begitu kan Jadi saya Saya setuju Kalau Gus Ipul Mendirikan partai baru Untuk menyengi PKB Ya Di dalam tubuh PKB Ambillah Para kader-kader mereka Untuk bisa tertarik Kepada partai baru Yang didirikan itu Begitu Ini mari kita baca ya PKB bukan milik PBNU Gus Ipul CS Disarankan dirikan Partai baru Direktur Eksutif Indonesia Political Opinion EPO Deddy Kurniansah Menegaskan PKB Adalah partai politik Yang diakui Secara administrasi negara Sehingga Masuk dalam kategori Lembaga Mandiri Dan tidak bergantung Pada lembaga lain Termasuk PBNU Sehingga tidak dapat Dikembalikan ke NU Karena memang PKB sebagai Parpol berdiri sendiri Bukan benda Atau aset Yang dimiliki oleh NU Lebih lanjut Ya Dia mengatakan bahwa Jika PKB Dianggap meninggalkan NU Maka Dengan sumber daya Yang besar PBNU Cukup mendirikan Kembali partai baru Betul Begitu Artinya Dan ini Sudah-sudah Sudah disampaikan oleh Gus Yahya Pada waktu itu Bahwa PBNU Tidak terafilasi Kepada PKB Jadi neutralitas Silahkan Mau pilih yang mana Mau maju Diri partai apa Nah ini artinya Bahwa Kemana saat Pilpres kemarin Kemana saat Pilkada kemarin Begitu kan Kok tiba-tiba Dan seenaknya Mereka mau mengambil PKB Dan itu Dan itu Dan sekarang Tidak logis Begitu kan Makanya Di politik Sekarang ini Politik seperti Gus Ipul Saya kira Sudah tidak kekinian Begitu kan Sudah tidak kekinian Kalau Gus Ipul Ingin berani Ya buatlah Apa namanya Partai baru disitu Untuk menyaingi Partai PKB Itu baru logis Begitu kan Artinya apa Artinya ya Udahlah Gak usah Ditunjukkan kepada publik Begitu kan Bagaimana citra PBNU Semakin turun Begitu kan Yang satu bulan kemarin Sudah beredar kabar Sudah banyak Yang bertemu dengan ini Bertemu dengan itu Begitu kan Citra baik di mata Masyarakat Sudah semakin Turun Begitu kan Ya Makanya Dan sekarang Ditambah lagi Begitu Ya kalau hanya Ingin menjadi gertakan Karena pansus Kota haji Kemudian diusun oleh Caimin Lalu kemudian Caimin digertak Ya saya kira Tidak bisa Begitu kan Ya kekuatan Kekuatan secara negara Secara administrasi negara Ya di parlemen PBNU Maaf PKB Itu kuat Begitu kan Mengenai pernyataan Sekjen PKB PKPBNU Gus Ipul Yang menyebutkan PKB Tak akan berdiri Tanpa NU Menurut Menurutnya Hanya masa lalu Memang faktanya PKB didirikan oleh Pengurus NU Tetapi tidak Lantas dapat Dianggap milik NU Karena pada saat Didirikan PKB dibentuk Sebagai parpol Bukan bidang Dalam tubuh struktur NU itu sendiri Sebelumnya Sebelumnya Sekjen PBNU Seifullah Yusuf Alias Gus Ipul Mengatakan Saat ini Pihaknya sedang Mendiskusikan Untuk membentuk Semacam panitia Khusus Atau pansus Untuk mengambilkan PKB ke Pangkuhan NU Karena Sudah dianggap Melenceng Dan Fatsun Awal berdirinya Ini gimana Begitu kan Jadi Secara tidak langsung Apakah struktur NU Mau dimasukkan Ke PKB Atau PKB Akan dimasukkan Ke struktur PBNU Ya Organisasi Kekaman itu Tidak boleh Mendidikan Partai Itu sudah jelas Begitu kan Jadi Ini diambang Kebingungan Saya juga Bingung Kenapa Gus Ipul Punya Seperti itu Kalau sejarahnya Orang NU Membangun PKB Iya Begitu kan Tapi bukan berarti PKB akan dimasukkan Untuk menjadi Bagian dari Struktur PBNU Saya Ini logikanya Bagaimana Begitu kan Udahlah Bagi kami adalah Rasionalitas saja Begitu Bahwa Apa namanya Kalau ingin menyengei PKB Buat partai baru Itu saya kira Solusi yang terbaik Begitu Dibandingkan dengan Cara-cara Politik yang dimainkan Oleh Gus Ipul Saya kira jauh mereka Sudah tidak relevan Di demokrasi modern Hari ini Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Sampai jump Terima kasih telah menonton!